Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama menegaskan sertifikat anak telah divaksin menjadi salah satu syarat bagi anak yang mau berancak sekolah. Pernyataan tersebut disampaikan saat Ahok melakukan sidak ketersediaan vaksin di Sudin Kesehatan DKI Jakarta. Adanya informasi bahwa ketersediaan vaksin dari suku dinas kesehatan yang kurang memadai bagi masyarakat, membuat Ahok mendatangi Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Namun setelah dilakukan pengecekan, ia membantah jika persediaan vaksin kurang dan hingga saat ini masih banyak tersedia. Menurut Ahok, Pemprov DKI menganjurkan orang tua mendapatkan sertifikat vaksin bagi anak. Syaratnya sudah mendapatkan dua macam jenis vaksin, yakni vaksin dasar dan vaksin tambahan. Gubernur DKI Jakarta mengatakan vaksin dasar resmi dikeluarkan oleh pihak Dinas Kesehatan. Maka dari itu Pemprov mempunyai peraturan vaksin dasar. Jika orang tua tidak mempunyai sertifikat vaksin, vaksin anak, maka anaknya tidak bisa sekolah di DKI Jakarta. Vaksin itu ada dua, ada vaksin yang wajib, ada vaksin dasar, ada vaksin yang tambahan. Yang vaksin tambahan itu bukan kita yang ngontrol. Kalau vaksin dasar, wajib, memang dikira. Jadi orang DKI itu nggak mungkin nggak vaksin selama anaknya mau sekolah. Tapi kalau tanpa saya dapet vaksin, kamu nggak bisa sekolah di DKI Jakarta. Itu yang kita lakukan dan gratis.